Penyerahan bantuan untuk korban gempa ini disampaikan langsung Ketua Bakri untuk Negeri, Anindia Bakri yang didampingi keluarga Bakri lainnya. Bantuan berupa obat-obatan, makanan, selimut, dan tenda ini diterima warga korban gempa di Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Kampung Kurau, Siteba, Padang. Saat memberikan bantuan, warga korban gempa diharapkan tabah dan kuat menghadapi bencana gempa ini. Ya saya rasa turun langsung ke lapangan itu cara yang paling baik, kan manapun juga banyak sekali mendapatkan berita dari media atau laporan. Pada akhirnya dengan di lapangan sendiri kita bisa melihat, berbicara dengan warga, berbicara dengan dalurah, dan dengan begitu kita bisa mengetahui langsung apa yang dibutuhkan dan bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di lapangan. Saya sih berharap ya dengan ini masih tanggap darurat sekarang ini supaya warga disini bisa melihat kalau banyak bantuan dari sisama bangsa, bau-bau, dan mereka jadi tidak patah semangat dan bisa bangkit kembali. Ibu-ibu disini juga bangkit, anak-anak bisa balik sekolah lagi, dan kita ke Allah di tahap pemulihan ingin untuk mereka membangun sarana umum mereka seperti sekolah tentunya atau mesjid yang kita tentara jempat melihat nih, katanya rumbu. Secara keseluruhan, Bakri untuk negeri telah menyiapkan bantuan senilai 3,7 miliar rupiah bagi korban gempa. Usai memberikan bantuan, rombongan sempat melihat kondisi rumah warga yang rusak dan proses evakuasi korban yang tertimbun dan untuhan bangunan. Demikian laporan tim liputan, topik. Terima kasih.